Dulu sudah berbicara tentang Islam, sekarang tinggal saya tambahkan sedikit. Dalam bacaan saya, terutama sumber primernya yaitu Al-Quran, itu Islam itu punya klaim sejarah yang sangat besar, sangat dasyat, sangat luar biasa. Ada istilah rahmatin li alamin, al-anbiya setuju. Ada lagi umpamanya ummatan wasatan, ada lagi umpamanya khaila ummah. Itu kan, itu konsep-konsep yang luar biasa itu. Tapi kita coba kita bawa, kita adu konsep itu, kita gumulkan konsep itu dengan realitas kita. Apakah kita sekarang khaira ummah? Apa ukurannya? Apakah kita sekarang umatan wasatan yang menjadi wasit perjalanan peradaban umat manusia? Tidak. Apakah kita juga yang saya katakan rahmatin li alamin, jauh sekali. Ini yang menyebabkan saya gelisah itu. Bagaimana ajaran Quran, ajaran Islam yang begitu bagus, itu hanya berada di awan tinggi. Sementara umat Islam yang jumlahnya sekarang sekiranya 1,6 miliar terkatar di muka bumi. Apa ini tidak? Tidak, kita gelisah ini. Apakah kita tidak prihatin ini? Nah padahal Al-Quran dalam bacaan saya, itu kan yang namakan Hudah Linnas. itu juga dalam surat Al-Baqarah. Yang terkait dengan kuasa itu. Itu kan fungsional tuh. Udoman real, fungsional, pragmatis. Tapi tidak ada wujud di muka bumi. Apa yang salahnya? Ya kita yang salahnya. Umat ini. Umatnya terlalu lama, terlena, terlalu lama hidup dalam penafsirin agama yang sudah berlapis-lapis. Apakah itu mazhab? Apakah teologi? Apakah itu filsafat? Apakah itu sistem politik? Seperti tidak ada jalan keluar. Nah padahal Hudah Linnas itu artinya itu ada jalan keluarnya. Quran berfungsi menunjukkan jalan. Jalan harus ditempuh. Dalam hidup perorangan dan hidup permasyarakat. Hidup secara kolektif. Saya rasa kalau Nabi hidup sekarang, saudara-saudara. Saya tidak tahu apanya diutupkan Nabi Muhammad melihat kita ini. sebuah hadis mempertanggungkan bahwa kita akan seperti bus yang di tengah lautan. Dimain dengan golombang kerana kita tidak ada bobot lagi. Hidup keamanan PPP, tidak satu pun negeri musim menjadi amat tetap. Semua didiktirkan negara-negara besar. Apakah itu Amerika, Perancis, Rusia, Cina, Inggris. Itu yang menentukan hitam putih dunia sekarang. Sementara umat Islam yang jumlahnya besar ini. Sekarang perlu mengumumkan 7,6 miliar. 1,6 muslim. Dan dalam waktu yang dekat kita akan besar-besar sekali. Karena beberapa negara muslim tidak ada pembatasan kelahiran. Dan umat Islam terbesar yang mengkabungi di Indonesia. Kan penduduk kita 261 juta ya. Muslimnya sekitar 88,7%. Ini berarti sudah berapa? 225 juta nanti kita ini. Kemudian ada Bangladesh, ada Pakistan, India. Di India itu besar muslimnya. Walaupun minoritas tapi besar. Sekitar 150 juta muslim ada di India. Yang tidak mau ikut berpisah. Mereka tetap di India. Tidak mau hijrah ke Pakistan yang menjadi negara baru. Kalau saya segera ya. Para masyarakat yang S3 terutama ya. Ini waktunya sudah sangat mendesak untuk kita berpikir keras. Bagaimana antara idealisme Quran ini dan kenyataan kita itu jaraknya jantung jauh. Memang yang idealisme tidak mungkin 100% tidak mungkin. Sampai Kiamat tidak bisa. 2010 yang lalu kita dikejutkan oleh Arab String. Suatu revolusi sebenarnya. Masa sudah berjalan 8 tahun dan gagal. Itu apa yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut keadilan. Yang mereka tuntut persamaan. Yang mereka minta perlakuan sebagai warga negara yang terhormat. Yang bermartabat. Itu tidak terjadi. Penguasa-penguasa Arab muslim. Dan juga diberikan pembenaran oleh ulama. Sebagian ulama. Sehingga terciptal sistem penindasan. Ini sudah langsung berabad-abad. Maka kekuatan sudah tidak relevan. Yang tidak relevan adalah cara berfikir kita. Cara berfikir kita. Cara kita memahami agama. Sudah jauh dari ajaran-ajaran yang autentik. Sementara sungai tidak-tidak sungai. Terima kasih telah menonton! Yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!